Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Reza Maulana Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah administrasi jaringan. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridha Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pertemuan 8 di mana mengkonfigurasi lock rotate pada sistem operasi Ubuntu Linux. Lock rotate ini merupakan sebuah tools yang di mana dirancang untuk mempermudah administrasi dalam mengelola sebuah sistem atau service yang menghasilkan sebuah output lock. Nah, lock rotate ini bisa merotasi file lock secara otomatis mengkompres, menghapus, dan mengirim file lock. Sebelum saya sudah membuat suatu server di mana berbasis sistem operasi Ubuntu. Oke, selanjutnya saya akan coba akses. Coba cek. Apakah dari PM ini atau server ini sudah terdapat lock rotate-nya? Nah, ternyata di sini belum. Untuk mengisah kita bisa menjalankan perintah tersebut ini. Di sini saya akan mencoba bagaimana mengkonfigurasi lock rotate pada custom apps. Bisa di cek konfigurasi general dari lock rotate-nya ini. Ini merupakan general umum konfigurasinya. saya akan mencoba membuat suatu fiksi, sebuah lock file pada lock rotate ini. Di sini saya namakan namanya custom. Custom apps. Selanjutnya kita buat file lock-nya misalnya. Lock. Yes. Oh. Dengan file-nya itu EkaBotLock. Oke. Coba kita isi dengan sekarang kita akses. Apaan? Putulnya dari jam 10. Ini hanya fiksi ya. Sebuah fiksi. Coba kita buat tiga. Ini start. Error. Ini part. Dari jam 11. Oke. Next. Ini juga kita akan mencoba meng-create standard lock rotate configuration ya. Dengan nama custom. PC ini farlock custom Coba tadi yang kita buat itu Oh custom apps namanya. Custom apps. Kita coba yang sudah ada aja. Cepat. Nanti kita coba ubah yang mengarah kemana. Ini custom. Oh ini kita nggak usah. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba mengeksekusi lock rotate-nya. Dijalankan lock rotate pc rotate.com space Nah dari proses yang tadi kita menjalankan lock rotate nah ada sebuah outputnya. Outputnya ini. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang kita buat. Kita juga akan mencoba mengkonfigurasi custom yang akan ditempatkan di directory home saya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya sudah ada, kita coba hapus. Ubah dengan namanya, nama yang sudah dibuat. Di mana ini mendefinisikan. bahwasannya konfigurasi ini ditirapkan ke semua file directory yang dimana itu directory nya itu adalah slash var, slash log, slash custom ds apps yang nantinya diakhiri dengan dot log kita jalankan log rotate file log khusus di directory home saya sendiri home redo desk desk home redo kita coba cek nah step ini yaitu memberitahu log rotate untuk menggunakan file alternatif ini yang lah saya buat nah dimana output ini menunjukkan bahwa log rotate yaitu var log custom apps backup log tidak memerlukan access root untuk menjalankan log rotate nya namun bisa tidak akan berjalanan lagi kecuali kita menjalankan kita manual sendiri saya juga menggunakan cronpad untuk mempermudah cronpad ee anu ya ya jam rido Kalau ini jadi mungkin itu saja bagaimana mengelola velok dengan lucrotet. Dan juga sedikit tambahan menggunakan rentek secara otomatis nantinya yang dijalankan. Saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.